Halo cofrens, kita punya soal sebagai berikut. Pada soal ini, kita amati banyaknya daun pada bulan Januari itu adalah 2, kemudian pada Februari adalah 5 daun, yaitu bertambah 3 dari bulan sebelumnya, kemudian pada bulan Maret itu adalah 8 daun, artinya dari bulan Februari ini bertambah 3 juga. Nah karena pertambahan banyaknya daun setiap bulan itu sama, maka soal ini merupakan soal tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu adalah barisan yang beda antar sukunya itu sama. Dalam hal ini, beda antar sukunya itu sebesar 3. Nah pada barisan aritmatika, rumus dari suku ke N-nya itu adalah seperti berikut, di mana A itu adalah suku pertama dan B itu adalah beda antar suku. Di sini suku pertamanya itu adalah banyaknya daun pada bulan Januari, yaitu nilai A-nya sama dengan 2. Kemudian bedanya itu adalah pertambahannya atau selisih daunnya, berarti B-nya itu sama dengan 3. Nah yang ditanyakan soal adalah banyaknya daun kopi pada bulan Desember. Nah kalau Januari itu U1, suku pertama, Februari suku kedua, Maret suku ketiga, berarti Desember itu adalah U12, yaitu suku ke-12. Nah berarti kita substitusikan saja ke rumus, berarti U12 itu sama dengan di sini A, yaitu 2, ditambah dengan N-nya berarti 12, kemudian dikurang 1, kita kalikan bedanya, yaitu 3. Berarti ini sama dengan 2 ditambah dengan 11 dikali 3, sama dengan 2 ditambah 33, yang nilainya itu sama dengan 35. Artinya pada bulan Desember banyak daun kopinya itu adalah 35 lembar. Pada soal ini tidak ada jawaban yang dipilihan gandanya. Sampai jumpa pada soal-soal berikutnya.